Pemirsa Presiden Joko Widodo hari ini akan membuat keputusan terkait kelanjutan pencalonan Komjenpol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan itu dibuat setelah Presiden menerima Menko Polhukam Tejo Edy Budianto selaku Ketua Kompolnas yang memberikan rekomendasi setelah Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan untuk mengetahui seperti apa arahan Presiden Joko Widodo kita akan langsung bergabung dengan reporter Yuliana Wen yang sudah berada di Istana Presiden. Yul, apa arahan Presiden selanjutnya terkait pencalonan Kapolri setelah calon tunggal Kapolri Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK? Ya tadi sore kami juga memang melihat kedatangan dari Menko Polhukam Tejo Edy Budianto ke Istana Negara dalam rangka menghadiri rapat terbatas bersama dengan beberapa jajaran menteri terkait mengenai pembangunan kemaritiman. Namun di samping itu kami tadi juga menanyakan isu terkait yang saat ini tengah dibicarakan mengenai pencalonan dari Budi Gunawan yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus korupsi. Dan juga dari Budi, dari Tejo Edy Purjiadno juga mengatakan selaku Ketua Kompolnas masih memberikan beberapa opsi-opsi pertimbangan kepada Presiden. Dan memang sampai sore hari ini kami memang belum menerima keputusan resmi dari pihak Istana ataupun dari Presiden sendiri mengenai hasil pertimbangan. Yang didengarkan dari Kompolnas terkait mengenai opsi-opsi yang diberikan terkait mengenai pasca penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Dan sebenarnya memang dari Tejo tadi juga mengatakan memang sebelumnya ada sembilan nama yakni dari General Bintang Tiga yang diusulkan dan salah satunya memang tercantum nama Budi Gunawan. Dan sisanya delapan nama yang sebelumnya sudah diajukan kembali diajukan lagi kepada Presiden dan kembali menjadi suatu pertimbangan dan menjadi satu pertimbangan dari Presiden sendiri untuk menentukan siapa nantinya yang akan dijadikan pengganti Budi Gunawan. Dan berikut pernyataan resmi dari Tejo Edy Purjiadno. Dari hasil saat hari ini kan ada fitur proper tes ya. Dari hasil itulah nanti akan diambil tindakan lebih lanjut oleh Presiden. Makanya apabila ini lurus apa yang akan dilakukan nanti akan kami bicarakan kemudian. Ya itulah makanya nanti kami akan menghadap Presiden tentunya dengan menyampaikan beberapa pertimbangan kepada beliau apa yang harus dilakukan dengan hasil dari DPR ini. Kan belum ada keputusannya dari DPR kan belum ada keputusan. Makanya kita tunggu. Kalau komentar sendiri? Kenapa? Ya rekomendasi tetap kita berikan kalau beliau meminta calon pengganti kita berikan sesuai dengan yang sudah kami ajukan sisanya itu. Tetapi kalau ada opsi lain ya nanti kami akan berpisah lebih lanjut lagi dengan. Pak opsinya itu lebih berat kemana sih Pak? Mempertahankan atau mengganti? Ya nanti Presiden yang akan menghadap keputusan itu. Presiden akan mengganti. Itu tadi jadi apabila beliau meminta. Jadi kami pada posisi akan memberikan saran pertimbangan apabila diminta oleh Presiden. Jadi nanti saya rapat nantilah mungkin akan ada hasilnya seperti apa daripada. Ya seperti kita ketahui juga memang sebenarnya melalui proses fit and proper test di DPR Budi Gunawan dinyatakan lulus 9 partai. Menyatakan mendukung Budi Gunawan sebagai calon Kaporri. Dan sebenarnya kita ketahui bahwa Budi Gunawan juga sebagai calon tunggal yang diusung oleh Presiden sebagai calon tunggal pengganti Jenderal Sotarman. Namun ketika KPK menyatakan bahwa Budi Gunawan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Maka dari Kompolna sendiri tadi Tejo juga mengatakan telah mengusung nama-nama pengganti. Dan memang nama-nama ini nantinya akan kembali digodok ulang dan juga akan menjadi suatu pertimbangan dari Presiden untuk menentukan siapa nantinya yang akan menjadi calon Kaporri. Dan sebenarnya juga dari opsi-opsi yang sudah diberikan ini yang lebih berat ataupun apakah nanti akan dipertahankan nama sebelumnya ataupun nanti akan dicarikan pengganti. Kami dari istana masih menunggu pernyataan resmi dari istana kepresiden, khususnya dari Presiden Jokowi Dodo. Rera. Artinya Yuyil, setelah kemudian Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, ini memang sudah ada nama-nama lain yang kemudian diajukan oleh Kompolnas. Siapa saja nama-nama lain itu yang diajukan oleh Kompolnas yang Anda ketahui di lapangan, Yuyil? Ya, Fitri, memang dari sembilan nama yang sebelumnya diajukan, yang salah satunya adalah nama Budi Gunawan, delapan nama lainnya yakni Bintang Tiga. Namun tadi ketika kami tanyakan lebih lanjut kepada Tejo Edy, beliau tidak menyebutkan nama-nama tersebut. Dan nama-nama itu masih dalam suatu proses yang diserahkan kepada pihak istana. Fitri. Ya, Yuyil, satu pertanyaan lagi. Tadi setelah kemudian Menko Pol Hukam dan juga Kompolnas bertemu dengan Presiden, sebelumnya siang tadi juga Surya Paloh bertemu dengan Presiden. Apakah kemudian Anda memiliki informasi apa isi pertemuan dari antara Surya Paloh dengan juga Presiden Jokowi Dodo? Ya, memang kami tadi juga mendengar bahwa adanya kedatangan dari Surya Paloh ke istana, namun memang teman-teman media sendiri juga tidak mendapatkan informasi resmi mengenai kedatangan ini. Dan Surya Paloh masuk dan hanya sedikit media yang mendapatkan gambar dari Surya Paloh datang ke istana. Dan memang tidak dicatuhannya pertemuan antara Surya Paloh dengan pihak istana, tentunya ini merupakan pertemuan secara internal antara Presiden dengan Surya Paloh. Dan untuk intisari dari pembicaraan tersebut, kami juga belum mendapatkan informasi resmi dari pihak istana terkait pertemuan dari Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Fitri Baik, terima kasih Yuliana Wan melaporkan langsung dari Istana Presiden Jakarta.